Hotman Paris buka-bukaan Verdi Sambo sudah siapkan bayaran segini, skenario pasal pembunuhan spontan. Hotman Paris Hutapea buka-bukaan soal tawaran mendampingi Verdi Sambo sebagai pengacara dalam kasus pembunuhan Benggadirje. Dalam pengakuannya, pengacara kondang ini sudah deal harga dengan Verdi Sambo untuk mengawal kasusnya. Bahkan pihak Verdi Sambo kala itu sudah menyiapkan skenario jika kasus pembunuhan ini bukanlah pembunuhan berencana seperti yang kini dijeratkan penyidik kepada para tersangka. Namun kasusnya sudah diskenariokan jika itu adalah pembunuhan spontan, bukan direncanakan. Dengan demikian, maka pasal 340 yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati bisa terhindar. Data-data mengenai hal ini sudah disodorkan oleh tim Verdi Sambo kepada Hotman Paris. Karena pertimbangan itulah, dia mengaku sempat setuju untuk mendampingi Verdi Sambo. Dia juga mengaku sudah deal harga dengan Verdi Sambo seandainya saat itu dirinya mau mendampinginya. Jadi Irjen Paul Sambo melalui kuasa hukumnya minta saya jadi pengacaranya. Katanya, ibu PC juga maunya Hotman Paris. Kata Hotman di podcast Deddy Corbuser dilansir dari suara.com Rabu 21 September. Jujur saya sudah sempat bilang iya, dan harganya sudah disepakati. Tapi, jelasnya, hanya saja dia tidak mengungkap detail berapa nilai bayaran yang sudah disepakati tersebut. Setelah dipertimbangkan, akhirnya di detik-detik terakhir rencana untuk mendampingi Sambo ini urung dilakukan. Karena tidak mendapatkan restu dari istri dan anaknya, maka dia memutuskan untuk tidak bergabung menjadi kuasa hukum Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!